Nama ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Budiari Setiadi ikut menjadi sorotan seusai adanya 11 pegawai komdigi yang terlibat dalam judi online. Budiari dulunya getol, mengemaikan pemberantasan judi online, namun belum sampai satu bulan jabatan ini diemban oleh Menteri Baru Mutia Hafid. Justru terkeluak adanya 11 pegawai yang terlibat judi online. Dari laporan, Polda Meterjaya berhasil membongkar sindikat pegawai komdigi yang membina seribu situs judi online yang sedianya telah diblokir. Padahal para pegawai Kementerian Komdigi ini diberi tugas untuk mengecek dan memblokir situs judi online yang kian meresahkan di masyarakat. Kini polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan bomenang blokir judi online. Salah satu tersangka mengaku mendapatkan 8,5 juta rupiah dari setiap situs yang dibina. Menteri Komdigi Mutia Hafid sendiri menyebut bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Nantinya seluruh pihak di Komdigi yang diduga terlibat judol akan ditindak. Hal ini diakuinya sesuai arahan Presiden Prabowo agar adanya bersih-bersih di komunikasi digital ini. Beliau menyampaikan tentu kita update mengenai ditangkapnya beberapa karyawan dari Kementerian Komdigi. Jadi ini sebetulnya awal yang juga mengejutkan bagi saya sebagai Menteri Komunikasi dan Digital namun harus dihadapi dan juga harus didukung tentunya. Kita amat mendukung dan sekali lagi membuka pintu kepada kepolisian untuk melakukan jika diperlukan pengembangan penyidikan ke dalam termasuk kalau memang harus masuk ke kantor kami di Komdigi. Bagi kami ini baik sekali lagi sebagai upaya bersih-bersih agar kantor kami juga bisa menjalankan tugas dan fungsi yang diamanahkan Presiden dengan baik. Jadi tadi Presiden menyampaikan bahwa langkah-langkah sudah betul diteruskan. Kita saat ini kan melakukan sterilisasi di lantai-lantai yang terkait. Kemudian juga kita sudah mengeluarkan instruksi Menteri agar semua pejabat maupun PNS di lingkungan Kementerian Komdigi bekerja membantu polisi untuk kemudian menemukan kalau memang masih ada anggota-anggota lain dari Kem Komdigi yang juga akan dilakukan pengembangan penyidikan. Begitu